Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama gue Irvan di Geek Clip 480 Yang bakal gue bahas kali ini Yaitu tentang Cara setting Game PS1 di laptop Kita buka dulu aplikasinya Nah setelah dibuka Disini ada pilihan file Config, option Dan help Yang bakal kita Yang bakal gue tunjukkan kali ini Yaitu dari Cara settingnya sendiri Kita terlebih dahulu Buka option Terus kita pastikan dulu CPU over Kita pastikan dulu CPU overlockingnya Udah checklist kali 1 Terus CPU mode Dynamic pass GTE Dari CX nya saya milih Subtixel Resition Nah selanjutnya Untuk UI language nya Kita pilih default Atau terserah kalian Misalkan kalian mau pakai bahasa inggris Juga bahasa inggris Gak apa-apa Untuk Autoload nya disini Checklist aja Nah untuk selanjutnya Kita pilih ke bagian Config Dari bagian config nya sendiri Kalian bisa buka plug-in Plug-in Terus pilih video Kalian pilih Yang PTE Open PTE Open 2 GPU Core 200 Nah Jika udah dipilih Langsung beli configure Nah yang harus diperhatiin disini Pilih configure tinggal pilih ukuran Tinggal pilih ukuran Sesuai resolusi kalian Kalau kalian mau pakai fullscreen mode Kalian tinggal pilih fullscreen mode Dan sesuaikan juga ukuran desktop nya Usahakan disamain dengan ukuran desktop kalian Kalau ukuran desktop saya sih Yaitu 1360 x 768 Nah kalau misalkan Color Color depth nya Tergantung laptop kalian juga Kuatnya berapa bit Jadi biar gak nge-lag juga Ke game PS1 yang lagi kita mainin Kalian bisa pilih 32 atau 16 bit Disini saya lebih memilih 16 bit Karena lebih ringan untuk ukuran laptop saya Nah untuk X resolution nya X resolution nya kita pilih Low Disini juga Low Untuk Y resolution nya kita pilih Low Stretching nya kita pilih Low juga Dan untuk render mode nya Render mode nya kita pilih Render 0 juga Reading Reading mode nya Kita pilih 0 juga Nah texture Filtering Mau disamain gitu kan Dengan yang saya gunain Kalian juga bisa Praktekin di rumah Dengan cara seperti ini Untuk ini kita saya buat 0 Fullscreen smoothing Biar jadi layarnya juga Biar meskipun ukurannya rendah Layarnya tetap smooth Gitu kelihatannya Nah disininya gak usah di checklist aja Nah kalau udah semua Kalian tinggal pilih OK Karena OK Sip OK juga Kita pastikan Kita pastikan juga ke bagian video Nah video yang ini itu Sama dengan yang tadi Yang di plugin ya Jadi Sudah disetting kan tadi Oke Config Terus ke sound Sound nya disini Saya milih Normal dan Full sound effect Oke Game pack Terus CD room disini gak saya pake Karena kan kita pake File ISO Kalian yang belum punya File ISO Kalian bisa download dulu Yaitu Power ISO Jadi game nya biar kebaca juga Nah selanjutnya Kita pilih Game pack Kalau game pack nya itu Yaitu Kalau yang punya joystick Kita pake joystick disini Ini karena udah saya setting juga Tergantung dari Kalian pake analog Apa stick yang biasa Joystick nya Kalau mau pake keyboard Keyboard juga Gak apa-apa Tapi kalau untuk keyboard Sebaiknya Kalian gunain Sesuai dengan Kenyamanan kalian Saat bermain Oke Oke Disini saya close aja Karena Ini saya cancel aja Nah Untuk Misalkan BIOS kalian Seharusnya sih Download BIOS nya Terlebih dahulu Kalau misalkan Udah download TPX8 nya Kalian juga pastikan BIOS nya juga harus di download Kalau misalkan Gak di download Ya Harus cuma juga Gak bakal bisa main Nah jadi Sebelum main Sebaiknya kalian pastikan dulu Konfigurasi dari layar kalian Nah setelah ini Gue bakal Menunjukin main PS1 Dari beberapa game Yang udah gue download juga Kalau misalkan video ini Bermanfaat Jangan lupa juga Di like Terus di subscribe juga Nyalain tombol loncengnya Jadi biar gak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Mungkin ke depannya Saya bakal Lebih banyak Bermain game PS1 Dari seperti Chris Bandicoat Harpesmon Terus Chris Team Racing Pepsi Man Dan masih banyak game lain Dan masih banyak game Game-game seru lainnya Di PS1 Sekalian juga Kita nostalgia Bermain game PS1 Karena kan Jaman sekarang Udah bener-bener modern Nah Buat kalian yang rindu Dengan game-game PS1 Kalian bisa ikutin terus Video terbaru dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax